Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita akan Belajar lagi tentang Pak integrasi dan Pak konversi Kita sudah masuk pada part ketiga Yaitu cara mudah menghitung angka Kredit integrasi dan Konversi Kita masuk pada Contoh golongan 3C Jadi golongan 3A dan B sudah saya contohkan Sekarang saya contohkan golongan 3C Misalkan Akka konvensional itu adalah 310 akka konvensional Angka grader yang kita punya sekarang Kemudian berapakah nilai angka integrasi Perhatikan di tabel sebelah kanan Untuk yang 3C ini adalah Ahli muda Nilai dasar adalah 200 Maka angka integrasi cukup Ak terakhir dikurangi nilai dasar yaitu 310 dikurangi 200 sama dengan 110 Jadi nilai angka kredit integrasi adalah 110 Kita lanjut dengan angka kredit konversi Jadi sekarang kita akan menghitung pada akhir tahun 2023 Berapakah nilai angka kredit konversi Selanjutnya berapakah angka kredit kumulatif Perhatikan tabel di atas 3C ini adalah ahli muda Ya beratikan ahli muda Tabelnya sudah jelas Kalau sangat baik berapa Baik berapa Sampai dengan kurang berapa Nah andekan saja ini andekan Predikat kinerja itu adalah sangat baik Maka akka konversi dalam setahun mendapatkan 37,50 Ini perhatikan ini ya Nah maka akka atau angka kredit kumulatif Akhir tahun 2023 tinggal ditambahkan Angka kredit integrasi dan angka kredit konversi 110 ditambah 37,5 sama dengan 147,5 Nah jadi nanti akhir tahun 2023 guru tersebut mendapatkan angka kredit kumulatif 147,5 Nah sekarang kita hitung kapan kira-kira bisa naik pangkat Perhatikan angka kredit kumulatif minimal untuk ke 3D Jadi sekarang ini kan posisinya berada di 3C Sekarang akan ke 3D Ke 3D AKK minimal atau angka kredit kumulatif minimal adalah 100 Nah golongan 3C AK konvensional sama dengan 310 yang tadi ya Kemudian angka kredit integrasi sama dengan 310 digoreng 200 sama dengan 110 Predikat kinerja sangat baik Maka AK konversi sama dengan 37,50 Nah maka AKK atau angka kredit kumulatif akhir tahun 2023 Sama dengan angka integrasi plus AK konversi sama dengan 110 ditambah 37,5 Sama dengan 147,5 Nah ini kelebihan sebesar 47,5 Kenapa? Karena AKK minimal itu 3D adalah 100 Dengan demikian akhir tahun 2023 ini sudah lebih nilainya yaitu lebih 47 Dengan demikian pada bulan Februari 2024 atau setidaknya April 2024 itu sudah bisa naik pangkat ke 3D Dengan demikian akhirnya